Allah'u Akbar, Allah'u Akbar, Alhamdulillah Allah'u Akbar, Allah'u Akbar, Alhamdulillah Bapakku, belum tentu? Masa-sanya Ini seharusnya tidak ada pertanyaan seperti itu Ketika kita semua kaum muslimin Yang semoga diberikan hidayah oleh Allah'u subhanahu Mengentari mizah kesakit, tibangan yang benar Makanya Rasulullah s.a.w. Bagaimana ibadah Allah Pelajar kita Berdua kita bersama-sama Ketika beliau mempunyai sikapnya Hafizhubullah oleh Allah s.w.t Maka Allah segera turunkan ayat Tata dafah al-s-sama Contoh sangat meniskan Dalam rumah tangga Dalam suratat tahrir Dalam dakwah Dalam suratatat Allah'u subhanahu wa ta'ala Dalam perang Dalam suratatatat Allah'u subhanahu wa ta'ala Jadi nanti diberikan teguran oleh Allah s.w.t Tujuannya apa? Akarkan mizah timbangan untuk menimbang sebuah peristiwa Untuk menimbang Seseorang itu benar atau tidak Agar tetap benar Abalisah melalui kiamat Hafizhubullah Maka Nabi s.w.t Tidak dibiarkan istihan sendirian oleh Allah s.w.t Ketika istihan lagi benar S.W.t Hafizhubullah Jadilah wakil Kalau itu belum tertepat Maka turunlah wakil Atau mizah bersama Tidaknya melalui kiamat itu Jelas Sehingga masyarakat yang hidup Setelah Rasulullah s.w.t Ketika mengenai permasalahan-permasalahan Tidak saya cari-cari Tidak Hafizhubullah Ikuti Rasulullah s.w.t Jadi ini yang menurut saya Kita semua sudah tahan insya Allah Tetapi ini menurut saya Harus disampaikan kepada seluruh Rumah Islam di dunia Khususnya di Indonesia Sehingga setiap lima tahun sekali Kalau sendiri tidak Baru mendengarkan pencerahan Menunggu lima tahun sekali Tapi pemahaman ini harus terus menerus Apakah berkaitan dengan kehidupan mereka Kehidupan rumah nangga Dalam rencanaan Dalam bermanfaat dan bernenggara Ini mizah yang khabid Tindakan yang tetap dari Allah s.w.t Sehingga manusia yang berada Bismillah Hafizhubullah Tidak terboda oleh ketokohan seseorang Makanya dalam Bismillah Bapak-Bapak-Bislam ukurannya adalah Seseorang disebut alim Sebagai tokoh yang bisa dijadikan panutan Itu bukan ketenangan Tapi karena Allah s.w.t Tindakan Jangan tidak Bahwa kebenaran itu ditimbang oleh tokoh Asal yang berbicara tokoh tertentu Asal yang bersikap tokoh Pasti benar itu tidak benar Justru ketokohan seseorang yang ibadat Allah Itu ukurannya Allah s.w.t Bukan danyanya diri Maka di bimis ulama di dalam Al-Quran Biminya Jadi kata kuncinya adalah hanya takut kepada Allah Tidak ada satu Al-Quran yang mendefinisikan Data ulama Biminya Al-ulama Orang yang banyak ilmu Tidak ada Tidak ada juga Al-ulama Tidak ada juga al-ulama Yang banyak pemikul Tetapi bapak sekalian Dibisinya jelas Tapi inna Untuk membayang asr Al-qasr Inna Sehingga yang lain dia Inna Yahshallah Hidhiga ikhulana Dengan demikian Nanti kamu sudah tidak akan Diktirip oleh orang yang disebut ulama Apalagi Kenyataannya di masyarakat Dikur sekalian Ulama yang sedang diterjemahkan Ke bahasa daerah Dan berkata Tidak proses Itu setiap tempat Maaf maaf sekalian Kalau kita pergi ke jauh Tidak ada timur Maka ulama Panggil ulama Diterjemahkan ke bahasa daerah Ulama Apa? Iya Kalau di darah setiap Disebutnya Hajim Sekarang kalau bapak-bapak Bagi ibu Jalan-jalan ke sanri Tanya sanri Nah Menurut kamu Belak maaf Atau kiai itu Apa divisinya Kira-kira Bapak-Ibu Sanri kita akan menjawab apa? Apa yang ditulangkan? Yang punya Yang punya Atau Kalau baca kita Pintu baca kita Kuning Ya Allah Jadi Jadi santri tidak berpikir jauh-jauh pakai rakyat di jelas sehingga santri ketika melihat orang yang bisa baca kitab kuning berbentuk-bentik berbentuk santri berbentuk-bentik tetap saja disebut ulama walaupun orang tersebut ada kebaikan hidayah menjadi ahdun pisah ahdun pisah atau ahdun akudud kenapa? karena pemahaman tentang orang yang seperti itu lebih baik kita diperlustan dapat itu sekali Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillah Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillah